Jika pohon ini diletakkan di dunia, maka akan hancur bumi beserta isinya. Serem kan? Jika dimakan, rasanya akan seperti kuningan yang dicairkan, bahkan lebih buruk lagi. Buah zaku merusak isi perut. Memakan buah zaku memiliki efek yang merusak, sebab pohon ini tumbuh di dasar meraka yang panas, sehingga dapat membakar siapapun yang mencintai. Terima kasih sudah menonton channel saya. Sebelum menunjukkan video ini, lihat tombol subscribe kalian. Kalau masih merah, silakan tekan tombol subscribe-nya sekarang. Jangan lupa subscribe-nya gratis, gratis, gratis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam um swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Sampurasun. Rahayu. 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 Selawat serta salam semoga tercurah limpah kepada Nabi Besar Muhammad SAW. Kepada keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan insyaAllah kepada kita semuanya sebagai penerus perjuangan beliau hingga akhir zaman nanti. Para sahabat idwatifin dan gunawan yang insyaAllah dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Segala puji hanyalah milik Allah rabbi yang memberikan kepada kita nikmat yang tidak terhitung jumlah nilainya. Yaitu nikmat iman, nikmat islam, dan yang tidak kalah penting yaitu adalah nikmat sehat. Sehingga kita dapat bertemu kembali di video saya, di channel saya. Semoga insyaAllah diperkahi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin. Sebelum kalian melanjutkan menyaksikan video ini, alangkah baiknya, tekan dahulu tombol subscribe-nya. Kalau tombolnya masih merah, aktifkan tombol loncengnya, video untuk semuanya supaya kalian mendapatkan video informasi berikutnya. Di-like-like dan diberikan pendapat kalian tentang video ini. Silahkan di-komen di ruang komen ya. Jangan di-skip-skip supaya kita benar-benar paham. Pada kesempatan kali ini saya akan berbagi tentang pohon kembali. Tapi pohon ini adalah pohon yang tidak ada di dunia. Kalian pernah mendengar pohon neraka atau pohon zakum? Mungkin untuk kalian dulu pernah mendengar pada saat kalian sekolah atau pada saat kalian pesantren atau dari orang tua kalian tentang adanya pohon neraka tersebut atau pohon zakum. Pohon zakum adalah pohon dineraka yang buahnya menjadi makanan para penghungi neraka. Ya jelas. Lokasinya aja dineraka. Apa sih sebenarnya pohon zakum ini? Apakah sama dengan pohon gorgot? Pohon zakum berbeda dengan pohon gorgot. Pohon neraka ini ya teman-temannya ya sangat menggembarkan sekali. Pohon neraka ini ternyata sudah tumbuh di dunia. Tepatnya di daerah Taif di negara Arab Saudi sana. Taif adalah sebuah daerah yang terletak hanya 80 km dari Mekah. Kota ini dikelilingi oleh pegunungan yang dingin. Konon saat ini di wilayah Taif tumbuh subur pohon zakum. Pohon yang dipenuhi durit tajam dan besar. Padahal pohon zakum ini seharusnya tumbuhnya di neraka. Para penghuni neraka akan menerima siksaan yang amat pedih sebagai balasan atas perilakunya ketika hidup di dunia. Mereka tidak akan mendapatkan sumber makanan selain buah yang berasal dari pohon zakum yang mengerikan itu. Menurut syariat Islam, jika pohon ini diletakkan di dunia, maka akan hancur bumi beserta isi. Jika dimakan rasanya akan seperti kuningan yang dicairkan bahkan lebih buruk lagi. Buah tersebut akan membakar wajah beserta organ dalam tubuh mereka. Penghuni neraka akan selalu lapar. Mereka akan selalu tergesa-gesa ke dasar neraka untuk memakan apapun yang dapat mereka temukan. Sesampainya di dasar neraka ini mereka akan dipaksa memakan buah pohon zakum. Bahkan sebelum disentuh, bibir mereka akan terbakar atau lonyot. Sehingga nampaklah gigi mereka hilang daging-dagingnya. Serem sekali. Tidak hanya itu, pohon zakum ini banyak durinya. Mereka pun akan menelan duri yang akan merobekkan perongkongan setelah buah itu ditelan. Sebelum buah itu sampai ke perut, buah itu akan membakar dan mengeluarkan isi perut. Di dalam Al-Quran menceritakan pohon zakum dan buah zakum. Oke, kita lihat di beberapa ayat berikut ini. Yang pertama, mayang pohon zakum seperti kepala saiton. Quran Surat As-Safat ayat 62 sampai dengan 67. Makanan surga itukah hidangan yang lebih baik ataukah pohon zakum? Sesungguhnya kami menjadikan pohon zakum itu sebagai siksaan bagi orang-orang yang zalim. Sesungguhnya dia adalah sebatang pohon yang keluar dari dasar neraka yang menyala. Mayangnya seperti kepala saiton-saiton. Maka sesungguhnya mereka benar-benar memakan sebagian dari buah pohon itu. Maka mereka memenuhi perutnya dengan buah zakum itu. Kemudian sesudah makan buah pohon zakum itu, pasti mereka mendapatkan minuman yang bercampur dengan air yang sangat panas. Seperti hidangan di dunia, zakum juga memiliki minuman pendamping. Di situ tidak dijelaskan minuman seperti apa yang diberikan kepada penghundin neraka. Namun yang pasti diketahui adalah minuman tersebut dicampuri dengan air yang mendidih. Pasti sangat panas sekali. Yang kedua adalah pohon terkutub. Dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Isra' ayat 60. Dan ingatlah ketika kami wahyukan kepadamu, Sesungguhnya ilmu Tuhanmu meliputi segala manusia. Dan kami tidak menjadikan mimpi yang telah kami perlihatkan kepadamu. Melainkan sebagai ujian bagi manusia. Dan begitu pula pohon kayu yang terkutub dalam Al-Quran. Tetapi yang demikian itu hanyalah menambah dasar kedurhakaan mereka. Berdasarkan sepakatan ahli tafsir yang dimaksud terlaknat atau terkutub dalam air tersebut adalah pohon zakum. Tafsir Ibnu Kasir 5.192 Yang ketiga adalah buah zakum merusak isi perut. Memakan buah zakum memiliki efek yang merusak. Sebab pohon ini tumbuh di dasar neraka yang panas. Sehingga dapat membakar siapapun yang menelannya. Seperti dijelaskan di dalam Quran Surat Ad-Dukan ayat 43-46. Sesungguhnya pohon zakum itu makanan orang yang banyak dosanya. Ia sebagai kotoran minyak yang mendidih di dalam perut. Seperti mendidihnya air yang amat panas. Meskipun buah zakum sangat menyiksa mengapa para pohon neraka tetap memakannya. Bahkan memenuhi perut mereka dengan buah tersebut. Ahmad Mustafa Al Maragi dalam terjemahan tafsir Al Maragi menjelaskan. Bahwa mereka tahu bahwa buah pohon tersebut rasanya sangat pahit dan menjijikan. Tetapi rasa lapar telah menguasai para pemunin neraka. Sehingga mereka terpaksa memakan buah pohon zakum. Setelah memakannya dahaga juga akan menguasai mereka. Mereka kemudian meminum air yang sangat panas. Apabila air tersebut didekatkan ke mulut. Daging wajah akan terbakar jika meminumnya. Maka terlepaslah usus-usus mereka. Yang keempat dijelaskan di dalam Quran Surat Al-Waqiyah. Ayat 51 sampai dengan 53. Kemudian sesungguhnya kamu hai orang-orang yang sesat lagi mendustakan. Benar-benar akan memakan pohon zakum. Dan akan memenuhi perutmu dengannya. Allah menyebutkan pohon zakum itu sebagai fitnah bagi orang-orang zalim. Karena ketika Nabi SAW menyampaikan informasi tentang pohon zakum. Manusia tersebut menjadi dua golongan. Golongan pertama mengimani dan meyakini kebenaran berita yang beliau sampaikan. Mereka adalah orang-orang yang beriman. Bagaimana dengan kelompok yang kedua? Dia masih mengingkari dan menolak dengan berbagai pertimbangan logikanya. Manusia yang menolak berpikir bagaimana mungkin pohon bisa tumbuh di dasar neraka yang apinya menyala-nyala. Dan itu hanyalah ilusi. Tidak mungkin itu terjadi. Alasan lainnya yang membuat mereka mengingkari kebenaran pohon ini. Informasi mengenai keberadaan pohon ini semakin membuat mereka menjadi kafir. Dari berbagai penjelasan di atas. Baik di dalam Al-Quran atau penafsiran. Timbul suatu pertanyaan. Apakah pohon zakum itu benar bisa tumbuh di dunia? Seperti yang diberitakan yang telah tumbuh di daerah Arab sana? Wallahu'alam bisawab. Semoga bermanfaat untuk kita semuanya. Khususnya buat diri pribadi saya. Kebenaran datangnya hanya dari Allah subhanahu wa ta'ala. Sedangkan kesalahan merupakan kehilafan diri pribadi saya. Untuk itu, mohon maaf atas kesalahan dan kehilafan. Jangan lupa sedekahkan subscribe kalian. Semoga menjadi ladang amal jariah buat kalian semuanya. Sampai ketemu lagi dengan saya Endang Gunawan di video saya selanjutnya. Wallahu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.